Kepakaran hebat kembali terjadi di Kabupaten Tanjab Timur. Kali ini si jago merah kembali membara di desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu pada minggu 6 Juni 2021. Dikatakan Babinsa Koramil 41904 Garing Nipah Panjang, Serda Bujang menyampaikan sekitar pukul 23.44 WIB, pihaknya mendapat informasi dari warga adanya musibah kebakaran rumah yang berlokasi di paritiga kiri desa Sungai Jambat. Kebakaran yang terjadi pada dini hari tersebut mengakibatkan beberapa rumah warga hangus dan beberapa rumah lainnya terpaksa dirusak. Tercatat dalam insiden tersebut lima rumah terbakar habis yang merupakan milik Nosih, Haji Rusli, Sukri, Bunga, dan Abu. Sementara itu ada lima bangunan rumah lainnya yang dirusak guna memutus agar api tidak merembet ke rumah lainnya. Ia juga menambahkan dalam musibah ini tidak ada korban jiwa, hanya bangunan rumah yang mengalami kebakaran. Tidak hanya bangunan rumah saja yang terbakar, api juga menghanguskan tiga gedung walet warga. Dalam video yang beredar tampak satu unit alat berat ikut diturunkan ke lokasi kebakaran, guna merobohkan bangunan untuk memutus jilatan si jago merah. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran ini dan berapa kerugian yang dialami masyarakat yang menjadi korban kebakaran. Awas panas mencapai 100 meter dari jangsa terdiri sekarang. Terima kasih Ini suatu daya , hai 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 rubuh satu gedung wali sudah rubuh Hai kenapa hai 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 masyarakat bahu-bahu memadamkan api dan peralatan sadanya hai 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 i'm fighting Solid Terima kasih.